Halo Pemirsa, kembali lagi di channel kabar layangan Cianyur bersama saya, Delas dari Cianyur juga. Sekarang kita akan bikin tutorial tali kamah 3, tapi khusus buat main harian ya. Buat main gabrugan, karena kalau buat main turnamen atau main jackpotan ini tidak disarankan, karena ini buat koreh-koreh aja. Jadi ini tali kamah 3 ini seperti ini ya. Jadi ininya sih sama, bolong-bolong, cuman bolongnya di atas. Ini bolongnya di atas, terus yang belakang ini dibikin lubang 3 biji, 2 biji, terus jaraknya kira-kira 3 cm lah ya. Nah jaraknya 3 cm seperti ini, jadi dibolong dulu. Nah sekarang kita bikin, caranya gimana? Ya pertama-tama kita bikin lubang dulu, biasa lubangnya atas, cuman atasnya cuman jadi atas-atasnya aja gitu. Nah sekarang yang bawahnya, seperti biasa aja, cuman dikasih lubang bawah lagi. Nah seperti ini, sekarang kita bikin benang buat ngiketnya. Jadi beda lah dari biasanya, jadi dua seperti itu. Nah ini cuman langsung yang ke bawah, jadi jangan yang langsung yang kedua, tapi langsung ke bawah. Nah ini dari belakang ya, masukinnya dari belakang. Ini mungkin agak porno dikit ya, dari belakang. Oke, seperti itu. Jadi yang diikatnya dari belakang, tapi yang bawah dulu diikatnya, jadi yang atasnya belum. Jadi ini lubang kan masih ada, ini yang bawahnya, diikat yang bawahnya dulu. Oke lanjut. Nah dari situ, kita iket atasnya dikit. Nah kita iket, jadi gunanya itu biar, apa tuh, yang belakangnya itu gak ngegeser. Nah ini yang diatasnya baru dimasukin ke lubang yang kedua, yang diatasnya. Oke. Kalau setelannya sih biasa-biasa aja ya, cuman seperti ini. Cuman yang tadi pertama kan dimasukin ini dulu. Jadi ini cuman yang dari atas ininya diikat dikit, diikat kira-kira 3 cm lah. Diikat seperti 3 cm. Jadi cuman kalau buat ngikatnya, seperti tali kamah biasa aja, yang sedang lah buat setelan biasa. Nah seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Sekarang kita coba taikin ayangannya gimana larinya. Oke, kita lihat dulu ya. Taikin deh. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.